Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi Makin menampakkan kegarangannya Di majlis-majlis ilminya kantri ini panjeningan kantri dan junior penakluk Jakarta harus ada yang urus Ahmad Rozali semakin terah dan berbinar-binar ada mbak Suratul Ilmiyah masih banyak ini Pak Ahmad Bali Waalaikumsalam ini Alhamdulillah semakin kesini orang akan semakin menemukan titik-titik cerah menghadapi sesuatu yang goib goib dari pandangan mata yang dalam bahasa nenek moyang kita adalah bongso halus jadi COVID itu setelahnya adalah bongso halus maka karena itu bongso halus menghasilkan cara dan sudut pandang yang berbeda-beda sesuatu yang halus dari pandangan mata itu pasti menghasilkan sesuatu sikap yang berbeda-beda contoh yang sangat yang sangat wujud tapi yaitu adalah cerita tentang agama dan Tuhan jadi cerita dengan agama dan Tuhan dan seluruh keputusannya itu sampai hari ini juga melahirkan sesuatu yang berbeda-beda seperti kanan seperti fir'aun seperti namrud itu bahkan sudah melihat mu'jizat pun itu masih menganggap bahwa itu adalah hua yaitu karena dia gak nampak dalam pandangan indrawi dan itu itu lumrah makanya sampai melahirkan sebuah ideologi besar ketika menghadapi agama dari sisi materialisme melahirkan teori-teori besar di dalam Al-Quran melahirkan perdebatan itu perdebatan-perdebatan di dalam Al-Quran juga sangat diceritakan oleh Allah mulai dari perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud Nabi Musa dan Fir'aun Tolut Jahlut ya semuanya bahkan di era modern pun agama mendapatkan tantangan materialisme 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 itu sampai terstruktur dalam sebuah teori-teori kekinian ada teori Marxisme ada teorinya Nietzsche ada teorinya Bertrand Russell semacam melahirkan semua teori-teori besar yang sebenarnya adalah membicarakan sesuatu yang dianggap orang banyak ini keliru karena menganggap sesuatu yang imaterial seolah-olah dia adalah material makanya ada good is dead Tuhan telah mati jadi lebih ekstrim dari Superman is dead nah itu sebagai sebuah fenomena bahkan sesuatu yang gak nampak pasti melahirkan perbedaan doa orang pada orang mati sampai sampai atau tidak karena dia gak nampak hari ini perdebatannya juga gak selesai itu kan siksa kubur itu gak nampak maka di dalam Islam pun melahirkan sekte-sekte Fisbut Tahrir misalnya gak percaya ada siksa kubur kodok kodar ada yang percaya ada yang enggak maka lahirlah fatalism nah itu melahirkan sisi kodaria jabaria bahkan ketika kebingungan orang baik dan orang buruk tempat surga dan neraka karena itu gak bisa diprediksi oleh beberapa orang sehingga ketika kalau tidak di surga dan tidak di neraka dimana di Al-Mansilah itu kan ada jadi saya sih menganggapnya menganggapnya adalah itu hal yang lumrah sebenarnya hal yang lumrah tentang perbedaan cara pandang makanya untuk mensikapi cara pandang yang berbeda-beda itu kan akhirnya disitulah tugas negara mengakhiri cara pandang perbedaan jadi ketika ada perselisihan yang terjadi diantara umat dan tidak bisa diselesaikan maka yang menyelesaikan adalah negara itu sudah tepat sebenarnya jadi kalau membiarkan ini dalam sebuah perdebatan iya atau tidak jangankan dalam urusan COVID dalam urusan agama yang seluruh manusia itu mempercayai itu disitu juga masih ada perbedaan tentang Tuhan gitu loh khilafiahnya baik apakah yang satu kemudian mengarah kepada alah bapak yang satu yang widi yang satu buddha itu kan menghasilkan ada yang ribut lagi baru bahai itu kan sesungguhnya adalah khilafiah tentang Tuhan yang tidak menampakkan diri jadi terhadap sesuatu yang gak nampak gitu itu itu pasti menghasilkan khilafiah akan tetapi ada disiplin-disiplin yang mampu membuat orang menggapai khilafiah bagi para nabi dia nyata bagi pengikut para nabi Tuhan itu nyata tapi bagi pengikut ilahan akor dia juga nyata tapi perspektifnya berbeda makanya sesuai dengan tradisi ilmiah Mbak Surotul ilmiah ini kan sebenarnya gambaran sesuatu yang ilmiah gitu kan ya menganggap bahwa covid itu nyata karena beliau-beliau adalah orang-orang yang memang punya konsentrasi terhadap sesuatu yang bagi orang lain disebut loib bagi orang lain disebut loib nah nunggu khilafiah ini berhenti apalagi sampai kemudian menunggu situasi seperti ini tanpa khilafiah itu sesuatu yang mohal karena basically nya memang punya potensi untuk berbeda pendapat yang lain kan pertamaknya ada problem politik ada problem fatalism itu kan sesuatu yang dari dulu memang memang ada jadi nah sudah betul akhirnya kemudian karena bagi orang alem dalam urusan penyakit ini adalah nyata maka kemudian negara yang akhirnya mengambil alem dan sudah betul kalau negara mengambil alem situasi khilafiah seperti ini dengan PPKM sudah betul bahkan kalau situasi masih belum bisa terkendali bisa diperpanjang juga PPKM bisa diperpanjang lagi bisa diperpanjang lagi ya kenapa ya karena walaupun lidahin dawa setiap penyakit itu pasti ada obat nah untuk sementara obat COVID ini kan belum ditemukan ya Mbak Suratul Ilmiah kan belum ditemukan obatnya apa itu belum ditemukan tapi cepat atau lambat seiring waktu juga akan ditemukan jadi bisa jadi nanti yang tidak percaya itu pun akan melewati fase ini dengan merasa bangga bahwa ketidakpercayaannya itu ada dasarnya ternyata COVID selesai dengan sendirinya seiring ditemukan obat ya bisa jadi tapi bagi yang kemudian percaya dan melakukan sosial distansi ya merasa bersyukur akhirnya proses ini bisa dilewati jadi disitu nanti juga tidak ada menang tidak ada kalah gitu tidak ada menang tidak ada kalah cuma karena sekarang ini obatnya belum ditemukan inilah akhirnya negara yang mengambil sikap dimanapun Singapura di semua di seluruh belahan dunia negara yang mengambil sikap bahkan perintah Tuhan pun harus patuh sama negara dalam situasi seperti ini siapa yang tidak tahu bahwa lillahi ala nasih julbaidi itu adalah perintah Allah tapi orang manis tatua ilai sabillah itu ditentukan oleh pemerintahan Saudi Arabia orang boleh masuk atau tidak padahal itu perintah Allah itu negara akhir patikan tidak bisa dimasuki bukan semata-mata karena paus tapi karena memang Itali tidak memperbolehkan orang masuk begitu juga Masjidil Aqsa dan tembok ratapan kenapa tidak bisa dimasuki ya karena negara yang melangat nah jadi semua seluruh dunia ini semuanya sudah diambil oleh negara negara cuman kan situasi negaranya kan beda-beda gitu lah jadi landasan sosiologinya berbeda antropologinya berbeda maka hukum yang diterapkan negara juga berbeda tergantung adahnya seperti apa adahnya kayak apa kenapa di negara lain kok tidak ada PPKM nah adah di negara lain itu memang adahnya bukan adah seperti adah kita jadi kebiasaan mereka gak sama dengan kebiasaan kita kebiasaan mereka satu sudah dari dulu sudah ada adhoknya pemikirannya sudah ter-adhok jadi dalam prinsip idam usid al-amru illa ghairi ahli fanta dirisa ketika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya setunggu kehancurannya mereka ini sudah terbiasa menyerahkan urusan-urusan itu kepada ahlinya kebetulan sekarang virus yang mereka serahkan kepada ahlinya sudah gak ada tukang suwo disana sedangkan ada tukang rupiah yang namanya virus ya rumah sakit ya dokter yang namanya energi ya urusan profesor energi urusan apa sapi terlantar di musim dingin ya urusan penyelamatan binatang mereka udah terbiasa job description nya sudah terbiasa kenapa karena mereka ditata oleh sebuah sistem alam yang mereka gak bisa main-main negara-negara mereka gak bisa main-main dengan alam terutama di Eropa ketika musim dingin mereka sudah terbiasa dikelola oleh negara jadi kepatuhan dan kebutuhan mereka terhadap negara itu sangat kuat karena yang memfasilitasi hidup mereka adalah negara jadi mereka udah terbiasa itu nah yang kedua sikap hidup mereka sudah mengarah kepada sikap hidup individualis gak peduli ya ada urusan ada tetangganya mati apa mereka punya urusan ada panitianya ada apa-apa ada panitianya ete rame jam 9 malam panggilin polisi ya nah watak-wata individual ini sehingga memudahkan satu proporsional menghadapi urusan yang kedua adalah kebiasaan mereka yang individualis sehingga ketika negara kemudian memperlakukan udah deh jangan ya tolong jangan berkerumun ya sesuai tanpa harus disuruh pun mereka pasti akan melakukan itu karena watak komunal mereka sudah hampir sangat kunah tapi kan kita gak bisa bayangin seperti itu di Indonesia tiba-tiba kemudian negara mengatakan eh jangan jaga jarak ya jaga jarak ya sosial distansi ya kalau di Indonesia menghadapi problem yang sangat serius kenapa masyarakat kita berbeda dengan masyarakat Eropa masyarakat negara-negara para kita ini masyarakat makan gak makan kumpul jadi orang gak makan aja kumpul apalagi makan makanya kalau dilihat dari sisi kebutuhannya kopi satu cangkir itu bisa duduk lima jam itu kan bukan sesuatu yang masuk akal gitu lah apalagi lima tahun belakangan fenomena cafe itu luar biasa di Indonesia fenomena kerumunan luar biasa di Indonesia dan semakin menjadi jajah kenapa ya karena negeri kita ini negeri beneka tunggal beneka mata watak komunalism di negeri kita inilah yang membuat negeri kita ini sampai hari ini bisa bertahan dalam puluhan bangsa dan puluhan suku bersatu dalam satu negara kesatuan kepublik Indonesia dan itu itu watak negeri nah sesuatu yang sudah mendarah daging seperti itu ya terjadinya harus peran negara makanya kalau kita berbicara contoh di Indonesia ya peran negara satu contoh negara lihat polisi kenapa polisi kalau nyegat orang operasi surat menyurat mesti mencari tikungan kan itu polisinya yang disalahkan tidak sesuai undang-undang tapi kalau kita mau fair itu sesungguhnya kenapa dilakukan dan menjadi hukum yang tidak tertulis bagi kepolisian karena di negeri kita ini yang namanya motor itu jarang yang pakai surat dan kalaupun ketahuan ada operasi dia balik tarik kenapa hukum di negeri kita misalnya satu contoh al-adah kenapa polisi selalu mengatakan kalau terjadi sengketa antara orang berdamailah berdamailah patra sesungguhnya itu juga gak boleh dilakukan tapi kenapa harus dilakukan karena negeri kita ini adalah negeri komunal yang tidak tertutup kemungkinan nanti orang yang bermasalah secara hukum itu entah keponakannya entah anaknya entah cucunya tiba-tiba berpacaran dengan yang bermasalah itu sementara orang Indonesia itu kalau sudah kena hukum itu sampai kiamat juga jadi akhirnya kemudian hukum adat-adat ini melahirkan sebuah sistem hukum makanya bukan sesuatu yang mudah bahwa kemudian banyak yang mengibarkan bendera putih banyak yang mengibarkan apa nah itu biasa karena disitu ada dorongan dorongan yang memang tidak kemudian apa menganggap bahwa sesuatu yang tidak alam hotel menyerah loh yang pertama kali maksa tamu begitu harus punya ketertiban masuk hotel itu juga hotel sendiri kok iya begitu ada peristiwa korona orang masuk hotel dicuri gaib berpenyakit dengan apa akhirnya orang juga males akhirnya ke hotel kan gitu masuk bandara tes ini tes ini tes ini akhirnya juga ditinggal awal korona tiba-tiba seluruh kampung dipalang pakai kayu iya kan bawalang pakai kayu tidak boleh masuk tiba-tiba kemudian makam-makam ditutup tempat ziarah ditutup oleh masyarakat padahal waktu itu negara belum memerintahkan seperti itu iya saya masih ingat itu pertama negara belum ekstrim baru negara menghimbau sosial distansi wah tiba-tiba di kampung kampung langsung dipalang lebaran tidak boleh masuk orang datang akhirnya apa ya terjadi yang terjadi jadi sesungguhnya awalnya itu semua merasa seolah-olah ini tidak lama gini 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 iya bayangannya paling dua bulan tiga bulan enggak ada yang bayangin sampai dua tahun enggak gitu apalagi kemudian provokasi provokasi saya masih ingat gitu kan saya masih ingat waktu contoh misalnya saya waktu mau ziarah ampel di awal-awal tiba-tiba keras juga gitu kan belum belum satol pepe belum aparat gitu aparatnya yang masih di cafe-cafe gitu itu ya aparat polisian gitu nah sekarang kemudian kenapa aparat keras ya kalau aparat keras gak usah dikobrin lah memang aparat itu latihannya memang keras iya memang latihannya ngaduk tahu kan enggak aparat itu tentara polisi itu latihannya dikawat berduri jadi ketika menangani sesuatu memang dengan standar pengamanan jangan disalahin kalau yang lembut-lembut itu kan biaya jadi gak heran ada standarnya kan kalau standar ke supermarket kecil selamat datang di Indonesia selamat datang di Alphamadet ya itu kan standar kan ya kan apa kabar Indonesia selamat malam Indonesia bukan standar host ini standarnya masing-masing tapi kalau negara sudah memerintahkan aparat jangan salah aparat itu memang latihannya memang merangka menembak nah terus kalau kemudian menyuruh kita terus disuruh itu siapa gitu kan disuruh siapa orang yang gak percaya covid itu disuruh mandiin orang yang mati covid juga takut dia orang yang gak percaya covid itu suruh mandiin orang-orang yang gak percaya covid itu suruh dia gitu menjadi ini apa menjadi pembantu tenaga medis di rumah sakit itu masih juga gak mau dia gak berani saya pernah kok nyoba ada orang yang covid itu gak ada saya bawain tamu maaf kiai itu tamu yang tadi bareng sama kiai itu adalah orang yang sudah kena covid itu langsung dia masuk dimandi berkali-kali jadi jadi ini gaya-gaya jadi sudah lah jadi sudah benar saya sih bagi saya sudah betul kalau itu diambil aliran negara karena itu gak mungkin dipasrakan secara sosial satu karena ini unpredictable unpredictable bisa diperdebatkan gitu kan jadi bisa diperdebatkan bahwa ini gak ada ya terserah yuk gak ada gak apa-apa tentang sholat dirapatkan itu sudah sudah ada ini nanti lama-lama lama-lama ini akan ketemu kok juntrungnya tapi juga itu seiring semoga sebelum itu ketemu juntrungnya obatnya sudah ditemukan harapannya itu kan begitu makanya gak mudah gitu loh gak mudah gak mudah sehingga kita mengadakan doa ini gak betul itu gak betul berdoa nah ada juga yang menganggap bahwa doa ini goa ada jadi jangan dikira terus doa ini wah itu mustajab wah itu gak sampai itu doanya apalagi doanya NOA itu gak ada jadi jadi gak gak usah kita ini punya keyakinan jalan kita jaga keluarga kita kita jaga bangsa kita kita jaga istikomah ya nanti menghasilkan kekeramatan kalau istikomah gak usah gitu loh jadi jangankan wah ya ya jadi anggap hoa kok gitu loh ya dianggap hoa sudah sudah gak usah cuman kalau apa itu terus-terusan itu sekali lagi ya itu tugas negara gitu loh siapa yang menganggap bahwa ini hoa apa ya gak apa-apa tapi kalau kemudian itu menghasilkan korban ya biar bisa sama negara jadi itu dari dulu memang ada orang-orang yang memang perpahaman gabariah memang memang juga ada gitu loh ya ada tapi ada juga yang pahamnya pagariah wah seharus semuanya gak usah dongon-dongonan kok-kok isi penting prokes juga ada jadi saya sih nganggepnya kalau saya secara pribadi karena saya gak pernah ngaji babakan virus maka ketika para ahli medis mengatakan dokterus itu aja saya otomatis langsung percaya itu aja ya percaya gitu nah tentang bagaimana situasi merah putih hijaunya sama-sama berada di dalam keputusan Allah manusia kan boleh milih ada ruang istikhoro ruang istikhoro itu sebenarnya kan ruang memilih kita lihat ada perempuan yang mau datang istikhoro ini bener gak perempuan yang ini itu kan istikhoro itu sejujurnya kan ruang untuk memilih orang percaya istikhoro tapi tidak percaya pada pilihan ini aneh kalau itu sudah gak akan itu lama juga gak ya iya jadi ya sudah bagi yang gak percaya adanya covid saya doakan semoga anda semua sehat bagi yang percaya saya doakan semuanya sehat kita ini berdoa kepada Allah Allah menerima perbedaan segala sesuatu yang apa yang gak nampak itu Allah terima tapi negara harus mengatur itu makanya saya dari awal ini negara yang bisa menyelesaikan kalau ini diselesai dipasrahkan sepenuhnya kepada rakyat wisopadu bisa kelayu gak negara hanya negara yang bisa mengambil dalam situasi seperti ini negara karena negara pasti tahu yang terbaik buat rakyatnya pasti negara makanya negara manapun itu berannya negara makanya sampai hajib pun diambil alih oleh negara nah pernah protes Saudi itu perintah Allah dia bilang begitu kenapa anda tutup karomen dari negeri kami itu kan perintah Allah perintah Allah bisa dialahkan sama keputusan padimul karomen jadi dari awal saya dari awal negara ini yang bisa menghadapi karena polemik itu pasti ada karena emang ada orang-orang fatalism itu emang memang ada dan itu gak bisa dijelasin mereka ini gak bisa dijelasin di kalangan NO juga banyak yang punya paham seperti itu jadi ini bukan yang fatalism itu bukan cuman di luar NO juga ada yang masih ada Lugus Najih itu kan jadi yang begitu juga ada dan itu pengikut itu juga banyak yang bisa menyelesaikan negara mau diapain orang-orang yang seperti ini negara kalau kemudian itu diselesaikan oleh masyarakat ya masyarakat yang percaya Gus Najih ya ikut Fatma-nya yang gak percaya gak ikut ini gitu gitu jadi ini dari awal negara untuk menghadapi situasi seperti itu soal negara negara memang ya kalau gagap ya wajar ini bukan sesuatu yang bisa direncanakan kalau negara terkaget-kaget Pak Luhut terkaget-kaget ya biasa waktu ini bukan sesuatu yang bisa direncanakan emang bangun jalan tol bisa direncanakan ini kan sesuatu yang gak bisa direncanakan gak bisa direncanakan hingga kemudian ada orang-orang yang ini negara kenapa gagap ya pasti gagap negara manapun Singapura yang penduduknya suil gitu aja gagap menghadapi situasi seperti ini Amerika aja gagap kenapa karena ini belum gak bisa diprediksi siapa yang bisa memprediksi hingar-bingar dunia tiba-tiba redup dalam waktu dua tahun ini ada yang bisa memprediksi ada juga yang kemudian membuat dalil makar makar Allah Allah yang jelas negara pasti gak siap negara manapun apakah Malaysia siap ya gak siap apakah Thailand siap ya gak siap semua ada negara yang siap apakah China siap ya gak siap China juga kalah kabut itu kan China kalah kabut semua sama teman-teman yang membuat perusahaan-perusahaan dikira jadi jangan kemudian kenapa negara tidak siap gundul gimana negara siap dalam situasi seperti ini wong ini gak bisa diprediksi orang yang sudah divaksin kena lagi bahkan tenaga medis yang paling paham pernah sesuatu yang gak bisa diprediksi jadi hanya candangan nebis yang kuat makanya negara kali lagi saya sampaikan ini negara yang bisa menyelesaikan ya ini negara kalau gak negara ini negara hati galauan dalam situasi seperti ini ya karuan kalau bajak laut pakai bedin karuan kalau singa pakai senjata karuan menaklukkan angkasa pakai pesawat barangnya kecil gak kelihatan entah dimana sementara virus itu juga makhluk Allah dimana makhluk sesama makhluk itu punya hukum sederhana itu jadi punya hukum sederhana dalam prinsip ar-rohman rohman ya Allah semua sama dihadapan Allah sesuai ketakwaan penyakit sama dengan lalat itu sama lagi lalat ya gak ada bedanya manusia itu dengan seonggok talek itu gak ada bedanya lalat itu habis mencok mencok di muka manusia sama aja ya kan manusia dihadapan harimau sama ada babi deket-deket jadi makan manusia deket-deket jadi makan emang kita ini lupa yang seperti itu jadi makanya dengan dayanya masing-masing hari kita melakukan ini jadi gak ini ya jadi gak karena gagal saya gak takut corona saya takut sama Allah ya gak apa-apa itu bagus itu kan tauhid yang paling tinggi kan ini orang-orang itu kan tingkatan musul wali-wali itu wali-wali sampai gak boleh takut sama singa takut sama Allah takut sama singa coba aja tidur sama singa gemut sama yang lah itulah jadi makom asbab itu kaya nih makom asbab kaya kita masih makan masih butuh uang gitu nah inilah tapi fenomena yang juga akan reda akan redup dengan sendirinya kurang bayalah kita juga pernah diuji agama diuji sebagai hoa akhirnya agama yang menang walaupun sampai hari ini juga Tuhan tidak menampakkan diri tapi pengendut agama semakin banyak jadi sabar zaman akhir jadi zaman akhir ini wal asri itu kuncinya di watawal sobil hati jadi manusia merugi hak itu gampang sekarang agar browsing ketemu benar makanya banyak sekali orang benar tapi gak sabar tapi gak sabar ini memang zaman akhir fenomena zaman akhir tapi akhirnya kapan kita juga gak tau ya akhirnya itu kapan kita gak ada yang tau semua sedang menunggu akhir yang gitu yang satu nunggu kerusuhan di Filistin yang satu nunggu kerusuhan di Syam yang nunggu kerusuhan di Filistin menunggu Yesus turun yang nunggu kerusuhan di Syam nunggu Nabi Isa ya kan sama aja yang turun di Filistin untuk menyelesaikan yang turun di Syam akan menyelesaikan yang satu yang satu nanti membunuh yang satu membunuh yang satu membunuh Lucifer anak emplis yang harus itu gak ketemu itu mau berdebat juga kiamat perang-perang ini cara pandang perang di Ponegoro itu dalam pandangan Belanda yang gak akan pernah berhenti dua cara pandang yang berbeda kata Belanda kuburan itu patoan ributnya luar biasa real support itu lebih penting karena itu modernisasi dan roda ekonomi bagi orang Jawa real rap penting semua aku sempeteng kuburan bahu tetap ada wah itu gak ketemu wah itu gak ketemu gimana coba sampai akhirnya kimpot dia juga salah mengambil kesimpulan santri priayi dan abangan gitu lah wadih insyaallah kembalikan semuanya kepada kelajiman kepada kebiasaan itu yang nangani penyakit ya dokter ahli-ahli kesehatan ketika ahli kesehatan mengatakan bahwa gak terlalu berbahaya yang berbahaya itu yang ketakutan ya jangan terlalu takut dan itu itu isoman makan yang sehat yang gizi ya sekali-sekali lah ini undang ini yang ahli jadi yang mau idoh itu ahli memang ahli kesehatan gitu saya kan kalau virusnya saya gak ngerti tapi kalau virusnya kena jin baru saya tahu sekali-sekali tolong anu anu mas rajali coba hubungi hubungi anu profesor AS Hikam profesor AS Hikam itu punya anak putri namanya anu Lili Hikam kalau gak salah itu namanya Lili Hikam itu termasuk anu ahli kesehatan nanti cobalah saya tak coba kontak prof Hikam kalau dikasih izin anu putrinya nanti diminta ngomong disini putrinya kalau gak salah di US iya di Amerika anak itu suruh ngomong ini jadi yang ngomong itu memang ahlinya itu kalau saya ya mau hidup fakta bahwa ada yang percaya dan juga itu kelajiman dalam melihat sesuatu yang gak nampak itu dari dulu satu kidul karena gak nampak ya hilafiah dan itu doa orang mati karena gak nampak ya hilafiah akik itu punya kekuatan karena gak nampak ya hilafiah tapi kalau jual akik enggak hilafiah penyakitnya hilafiah tapi jual obatnya enggak hilafiah jadi tidak bisa berdebat tentang penyakitnya berdebat tentang jual ini sama sama yang terjadi virus ini vaksin ini konspirasi ya pastilah karena vaksin itu produk farmasi kan gitu bahwa setiap penyakit ada obatnya obat itu diproduksi ya namanya produksi kan biasa iklan macam-macam semua mobil itu butuh ban akhirnya bikinlah pabrik ban mereknya macam-macam pabrik ban itu bersaing berebut pasar jangan karena pabrik ban bersaing berebut pasar terus kita ngotot mobil kita tidak dikasih ban dia gak bisa salah karena konspirasi karena konspirasi itu kangkupan nah inilah jadi ini nubrah Nabi Muhammad sebagai Rasul oleh Abu Jahl dibilang huwak sampai didokumentasikan oleh Allah Abu Lahab itu dalam satu surat Allahab itu kenapa? karena menganggap Rasulullah itu huwak gitu dianggap huwak bahkan bahkan ada Musailama yang berani menandingi Rasulullah karena dianggap bahwa kenabian itu huwak jadi itu sama sederhana sebenarnya situasinya maka menisikapi itu nahlatin ulama jangan capek-capek jangan lelah-lelah TVNU jangan lelah-lelah nanti sekali-sekali lah ada aparatur pemerintah yang disuruh ngomong di TVNU mungkin Menteri Kesehatan itu atau berapa luka Polri suruh ngomong di TVNU atau Panglima Abri suruh ngomong gitu di TVNU iya suruh bicara karena apa NO ini yang percaya gitu jadi biar NO juga semakin pede masih punya teman yang percaya teman yang percaya jadi biar biar cepat biar percaya oh aku bisa di koncok jadi biar cuma NO biar pede biar pede jadi biar jelas nanti oh sih ternyata boloi NO ini jadi tidak cuma agama yang berbicara tentang penyakit mungkin ada kelompok sosial yang berbicara gitu gitu harus aja bila perlu nanti kelompok-kelompok kesenian suruh ngomong Iman suruh ngomong Bang Iwan Fakles suruh ngomong di forum ini itu kan Ariel Noah itu suruh ngomong orang-orang ganteng orang-orang orang-orang cantik itu suruh ngomong gitu lah jadi indah warna Nahzatil Ulama punya TV yang penuh warna itu Gus Hayed suruh ngomong itu nanti berserta teman-teman artisnya itu kan beliau di Jakarta kan banyak teman-teman teman-temannya dikodawul ya ini awal Jakarta awal Jakarta itu Jakarta kalau gak ada ngawal itu kahil-kawil nanti betul jadi kita bisa lah anu apa biar itu nuansa ketisiannya ini semakin semakin apa membuni dan meragalela ada ini sudah suruh ngomong bila perlu siapa aparat pemerintah gubernur suruh ngomong bila perlu Anis suruh ngomong disitu gubernur Jawa Barat gilir satu-satu bukho viva ngomong disini tuh kho viva terus testimoni antara situasi di Taiwan PCIN usah suruh ngomong situasi di igris seperti apa itu banyak itu nanti banyak yang bisa ngomong situasi negaramu bagaimana live jadi untuk membuat masyarakat itu punya apa punya watak damai lah karena melihat TVNO ini amin iya jadi jangan kemudian sekupnya muter involutif di TVNO di orang-orang NU kan disuruh ngomong tapi tak cariin lah orang-orang aneh disuruh ngomong di TVNO saya punya banyak orang-orang aneh yang kan berbicara saya punya temen yang benar-benar gak nyangka kalau dia itu begitu percaya dengan covid padahal terhadap Tuhan dia setengah hati tapi percaya dengan covid ada makanya ini NU percaya ya sudah karena NU percaya bahwa ini memang situasi wabah maka siapapun yang meninggal dalam situasi wabah itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan data syahidah yakinkan NU yang lain gak percaya yaudah biarin aja tenaga-tenaga medis tenaga-tenaga ini yang berjuang yang berjihad untuk urusan-urusan kemanusiaan meninggal dalam keadaan syahid ini gak usah ini kan keyakinan kita kita juga gak percaya bahwa teroris itu matinya syahid mungkin juga mereka gak percaya kalau mati covid itu syahid jadi sudah keyakinan kita makanya kita doakan tatah lili jadi keyakinan kita insyaallah sawadil a'zum nahdudin ulama yang segede ini ketika punya keyakinan itu adalah termasuk keyakinan yang yang hak gitu keyakinan yang benar keyakinan yang semi keyakinan yang benar gitu makanya jadi jai-jayes terbiasa doakan kuatis seperti ini yaudah biarin gak usah diurus lah orang-orang yang gak percaya nanti juga percaya-percaya sendiri gitu ya dia karena gak percaya karena gak lihat atau karena belum kena ya kita juga gak tahu nanti ada kok hasilnya gitu agama pertama-tama dibilang hoa lama-lama juga bukan hoa mas Rozali pertama datang ke Jakarta dikira hoa lama-lama juga gak kan sama Kiai Nur Haye pertama ke Jakarta dianggap hua ya sekarang eksis gitu kan yang penting istiqomah makanya kalau di VNU istiqomah dengan situasi seperti itu nantilah ajakkan minta narasumber narasumber yang ini ya yang memang berkompeten untuk ngurusi hal-hal yang ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati